Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Selamat berbahagia Barakallah berkah berlimpah bahagia Damai sejahtera layih dan mati Untuk panjir dengan semua Jangan lupa tersenyum, jangan lupa damai Jangan lupa bahagia Tetap bahagia, tetap tersenyum Dan tetap damai Ada sahabat bertanya pada saya Apakah bahagia Bisa melapangkan rezeki Menarik Menarik, pertanyaannya menarik Apakah bahagia bisa Melapangkan rezeki Jawaban saya Jelas-jelas Bisa Mutlak bisa Kenapa? Karena di Al-Qur'annya begitu Saat kamu Bersyukur, kondisi orang bahagia Itu selalu bersyukur, betul gak? Maka rezekimu akan Ditambah terus-menerus Tetapi saat kamu cengeng Saat kamu merengek Saat kamu meminta-minta Saat kamu Mengeluh Cemas Takut Khawatir Maka Habis hidup lo Di Al-Qur'annya begitu La insyaqartum La'azidannakum Bersyukur Bahagia Damai Memberlimpahi orang lain Ditambah nikmatmu Terus-menerus Walain kafartum Kafartum itu berarti Kafir Kafir dalam arti Kita menutup diri Dari rahmat Allah Meminta-minta Meminta-minta berarti Meragukan Allah Mengeluh juga Meragukan Allah Cemas Juga meragukan Allah Takut Khawatir Juga meragukan Sang Maha Hebat Itu sebab Kenapa Bahagia Amat Sangat Dapat Memberlimpahi Kita Rumus Paten Amat Sangat Paten Loh Mas Kenyataannya Hidupku Sedang Tidak baik-baik Saja Kenyataannya Hidupku Sedang Terhimpit Ekonomiku Sedang Lemah Ekonomiku Sedang Minus Bagaimana Cara aku Bahagia Nah Caramu Bahagia Adalah Berhenti Meminta Berhenti Mengeluh Dan mulai Belajar Untuk Tersenyum Lebar Jangan Memakai Cara-cara Yang Lama Jangan Memakai Cara-cara Yang Usang Jangan Memakai Cara-cara Yang Tidak Memberdayakan Seperti Apa Contohnya Ada Doa Minta Rezeki Ada Doa Minta Uang Doa Dalam Arti Meminta Di sini Meminta Minta Uang Kepada Tuhan Meminta Minta Merengek Tentang Keberlimpahan Lalu Mengabarkan Kondisimu Ketidak Mampuamu Kemiskinanmu Kepada Sesama Kepada Orang Lain Ini Yang Membuat Anda Awet Kere Dan Awet Miskin Lalu Bagaimana Untuk Lepas Dari Himpitan Ekonomi Mulailah Belajar Tersenyum Bahagia Dan Tetap Berbuat Baik Apapun Kondisimu Karena Saat Anda Berbuat Baik Pasti Anda Bahagia Saat Anda Bahagia Pasti Anda Mengeluarkan Energi Yang Baik Energi Yang Baik Ini Yang Mengundang Keberlimpahan Hadir Bayangkan Apapun Kondisi Anda Sekarang Bayangkan Jika Anda Mulai Tersenyum Sambil Tersenyum Anda Mendoakan Semua Orang Yang Terhimpit Ekonominya Menjadi Lapang Dua Allah Barak Allah Berkah Berlimpah Bahagia Untuk Semua Orang Berkah Berlimpah Bahagia Untuk siapapun Yang Aku Lihat Berkah Berlimpah Bahagia Untuk Orang Orang Yang Aku Temui Berkah Berlimpah Bahagia Damai Sejahtera Lain Dan Batin Untuk Siapapun Yang Sekarang Dalam Himpitan Ekonomi Nah Ini Loh Bos Ini Loh Yang Mengundang Atau Yang Membuat Anda Mengundang Keajaiban Kehidupan Dan Keberlimpahan Jadi Bahagia Anda Bahagia Sudah Pasti Bersyukur Mengeluarkan Energi Yang Dasyat Dan Apa Yang Anda Gaungkan Pada Alam Semesta Selalu Presisi Dalam Kehidupan Saat Anda Menggaungkan Ketidakmampuan Menggaungkan Kecemasan Ketakutan Kekhawatiran Minta Minta Ya Itu Yang Akan Kembali Dalam Kehidupan Keburukan Yang Akan Kembali Dalam Kehidupan Tetapi Saat Anda Menggaungkan Kebahagiaan Kedamaian Kebersyukuran Rasa Berlimpah Rasa Cinta Presisi Hadir Dalam Kehidupan Jadi Itu yang Saya alami Saat saya Benar-benar Terpuruk Secara ekonomi Nggak Punya Duit Minus Minusnya Ratusan Juta Tetap Saja Tersenyum Tetap Saja Damai Tetap Saja Mendoakan Orang Lain Tetap Saja Memberlimpahi Orang Lain Dalam Hal Doa Dalam Hal Energi Dalam Hal Cinta Maka Entah Bagaimana Caranya Rezeki Saya Seakan-akan Tak Berhenti Berlimpah Sampai detik ini Alhamdulillah Keberlimpahan Selalu Meliputi Kehidupan Kami Dan Keluarga Serta Seluruh Karyawan Di Murah Mantap Datkom Rumus Simple Namun Amat Sangat Powerful Apapun Kondisimu Tetap Bahagia Dulu Bahagia Terus Bahagia Kemudian Tersenyum Dulu Tersenyum Terus Tersenyum Kemudian Bersyukur Dulu Bersyukur Terus Bersyukur Kemudian Maka Segala Kebaikan Dari Sang Maha Baik Akan Hadir Meliputi Kehidupan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakallah I love you all Namaste